Hai selamat petang memandangkan hari ini tidak dapat buat aktiviti di luar karena hujan jadi saya hanya buat aktiviti di luar kayak di dalam rumah sejalah nah nih keladi saya sedikit sejak jadi apa yang saya membuat hari ini saya akan pindahkan beberapa pokok keladi baru kedalam pasu ini adalah keladi minyak saya rimbun kan merah cantik ini warna putih dan ini pun warna putih nah ini pokok keladi ayam telah di diberikan oleh orang kalau sekarang kalau dapat keladi woi happy kan nah nih saya dapat percuma nih semua nih yang ini saya tidak tahu keladi apa semua nih saya tanam saja Oke ini ada ramah-ramah juga ada ramah-ramah sini dan juga ini keladi ini keladi ini saya bertukar dengan orang dengan keladi merah tadi jadi setakat ini belum lagi saya membeli keladi hanya bertukar dengan kawan-kawan Oke jom kita tukarkan ini kepada pasu ini masih dalam polybag jadi kita tukar kita pindahkan ke dalam pasu petang inilah kan cantik nih buah keladi ini kan oke petang ini saya akan gunakan pasu saiz yang ini mungkin saiz pasu ini agak besar cuma saya tidak ada pilihan yang lain ini saja jenis pasu saya yang ada jadi nanti kita akan tanam beginilah kan begini kalau keladi ini sudah beranak-pinak mungkin sesuai lah pokok keladi Epo itu saiz pasu ini oke tapi sebelum kita tanam kita mesti lubangkan belakang pasu ini ada sudah disediakan jadi kita hanya lubangkan saja di bahagia bahwa untuk pengaliran air oke supaya air tidak bertakung dalam pasu ini oke sekarang kita masukkan tanah dulu ke dalam pasu Oke tanah ini campuran tanah kebun ada tanah bakar dan ada juga pasir dan juga tinja ayam organik oke boleh sudah jadi kalau susah kita mau keluarkan ini oke kita potong saja kita potong saja tidak lebih baik ini kita potong saja kita bisa patient karena kita lihat Nah kita tengok Akarnya sudah sampai ke bawah Jadi kita Lahan-lahan Sekarang kita isikan Tanah Bukan susah Nah begini saja Oke dan untuk Menenam keladi nih Jangan kita Oke Terlampau dalam ya Biarlah di atas sedikit Dia punya pangkal nih Pangkal nih Jangan terlalu dalam ya Jangan terlalu dalam pangkal Pokok keladi kita Supaya dia Cepat Ada-ada anak baru Kalau terlampau dalam Nanti dia punya tunas baru Atau anak barunya Lambat mau Keluar daripada tanah Keluar sebab terlalu Dalam Jadi kita Pangkalnya nih Jangan terlalu dalam Ke pasuh Ini Boleh sudah Kita sudah siap Tanam Satu Pokok ke Ladi Senang kan Nah nanti Saya akan tanam yang lain lah Masukkan ke dalam pasuh juga Nah Bila sudah masuk pasuh Beginilah keadaannya Oke Pangkalnya begini Yang ini Yang ini Daunnya hari itu patah Tapi Bila sudah di Boleh Sembuh Boleh di Buat sokongan Dan akhirnya yang ini Jadi Baik semula Ini Pangkalnya Jangan terlalu dalam Tanah Mesti Air mudah mengalir Ya Kalau tidak Air bertakun Tidak baik Untuk geladi Sama Tanah ini Dia Cepat Geladi itu Membiak Kalau Ianya Gembur Nah ini Nah ini Ramah-ramah Yang ini Alokasia Saya tidak tahu Alokasia apa Nah ini Oke Senang kan Tanah Muak geladi Ini Oke Walaupun sedikit Nanti perlahan-lahan Tambah koleksi Kan Oke Itu saja Perkosian tentang Geladi Buat nosa Sekarang Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax